Aktivis ini buka suara tentang Anies yang cuma bisa berkata-kata. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, justru beliau adalah pemersatu. Dan beliau punya cara. Orang menyebutnya hanya mampu berkata-kata. Tapi justru kemampuan berkata-kata itu yang membuat pekerjaan menjadi selesai. Ada beberapa tempat, beberapa stasiun yang sampai, saya lupa 2018 atau 2020, itu yang masih urusan sengketanya belum selesai. Fatmahwati, betul. Itu kan Anies yang turun dan berdialog dengan mereka. Dan dengan kemampuan berdialognya itu akhirnya mereka bisa melihat ini adalah kepentingan bangsa. Bukan kepentingan perorangan, bukan kepentingan kelompok. Dan sehingga mereka jadi merelakan. Jadi beliau pun.